Hari Rabu memang berat ya, perjalanan menuju weekend masih panjang, tapi jangan loyo, ayo semangat. Karena aku Anisha Azni bakal menemuin kamu sarapan informasi bergizi di Narasi Pagi. Hari ini ada kabar dari naiknya harga minyak dunia, korban kekerasan Kapolres yang minta maaf, dan Presiden Brazil yang disuspen dari Facebook dan Youtube. Ada juga kabar dari pemerintah yang kabarnya akan mewajibkan PCR untuk seluruh transportasi publik dan putri kerajaan Jepang yang akhirnya telah menikah dengan rakyat biasa. Kita simak yuk! Selamat hari kembalikan senenukan! Seorang brigadir jadi korban kekerasan Kapolres. Yang minta maaf ya, Pak, ayo. Tentu saja, brigadirnya. Video ini memperlihatkan detik-detik Kapolres Nunukan AKBPSA memukul dan menendang brig Pol SL. Peristiwa itu terjadi pada 21 Oktober 2021 saat kegiatan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-69. Sebabnya, SL tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dengan adanya gangguan jaringan zoom meeting Kapolres Nunukan dengan Mabes Polri dan Pol Dacaltara. Video penganyayaan itu pun viral setelah SL menyebarkannya ke dua grup WhatsApp. SL memang bertugas sebagai staff bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, sehingga dia mempunyai akses ke CCTV. Kini, Propa Polda Kaltara sedang memproses jugaan pelanggaran etik yang dilakukan SL. SL pun minta maaf karena telah menyebarkan video tersebut. Selamat malam, pemandan senior dan rekan-rekan. Terkhusus untuk Bapak Kapolres Nunukan, AKBPSA, saya Ul Anwar, SIK. Saya memohon maaf atas video yang beredar karena pada saat mengupload video tersebut, tidak berpikir dengan jernih. Dengan kejadian teredarnya video tersebut, saya sangat menyesal dan saya membenarkan bahwa tidak melaksanakan perintah pimpinan. Setelah kejadian tersebut, saya langsung menghadap Bapak Kapolres Nunukan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Permohonan maaf ini tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Sekali lagi, pemandan, mohon izin saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah saya lakukan. Demikian, pemandan. Terima kasih. Sementara AKBPSA sudah dinonaktifkan oleh Kapolda Kaltara. Lalai sih lalai. Silahkan ditegur, dimarahi. Tapi apa perlu main gebuk begitu? Harga minyak mentah berjangka brand untuk pengiriman Desember naik jadi $85,99 AS per barel. Waduh, nasib harga BBM dalam negeri gimana ya? Harga minyak mentah dunia memang sudah melambung sejak September lalu. Goldman Sachs bahkan memperkirakan pada akhir 2021 nanti harga minyak mentah brand bisa mencapai $90 AS per barel. Tapi, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ASDM, Surya Ningsi, mengatakan kemaikan harga minyak dunia ini belum akan mempengaruhi harga BBM. Surya Ningsi juga menjelaskan untuk jenis BBM umum telah mengikuti harga pasar. Sedangkan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan belum ada pembahasan. Semoga harganya aman ya dan nggak memberatkan pengeluaran masyarakat yang sedang terhimpit pandemi. Nah, ada lagi nih yang ngadi-ngadi. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, mengaitkan vaksin COVID-19 dengan AIDS. Gimana? Dalam video yang direkam Kamis lalu, Bolsonaro bikin klaim palsu dengan mengatakan orang-orang di Inggris yang telah menerima 2 dosis vaksin virus corona mengembangkan AIDS lebih cepat dari yang diperkirakan. Gara-gara ulahnya itu, Facebook dan Youtube kompak menghapus unggahan Bolsonaro. Facebook dan Youtube mengatakan video itu melanggar kebijakan mereka. Selain menghapus video Bolsonaro, Youtube juga menanggukkan akun Bolsonaro selama 7 hari. Sebelumnya, pada bulan Juli, Youtube juga menghapus video dari channel resmi Bolsonaro yang merekomendasikan penggunaan hidrosikloroquine dan ibermectin untuk melawan COVID-19 di saat bukti ilmiah mengatakan obat ini nggak efektif mengobati COVID-19. Bolsonaro, dari awal pandemi memang nggak habis-habis ya kontroversinya. Mau naik transportasi publik? Ada rencana wajib PCR lho. Apapun moda transportasinya, bagi yang mau berpergian antar kota. Hal ini diungkapkan oleh Menko Marves dan Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Bin Sartan Jaitan, pada Senin kemarin. Nantinya, nggak hanya penerbangan yang wajib PCR, tapi seluruh moda transportasi yang akan berpergian lintas kota. Aturan ini diterapkan demi mencegah lonjakan kasus COVID-19 akhir tahun. Survei Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balit Bank Kementerian Perhubungan mencatat, ada 19,9 juta orang di Jawa-Bali yang akan melakukan perjalanan saat libur Nataru. Pemberlakuan PCR bagi moda transportasi jarak jauh, khususnya penerbangan, sempat bikin ramai. Masyarakat memprotes harga PCR yang kelewat mahal. Setelah mendapat reaksi dari publik, Presiden Joko Widodo memerintahkan penurunan harga tes PCR jadi 300 ribu rupiah. Hmm, oke. Kewajiban PCR ini memang bermaksud untuk mengurangi risiko liburan akhir tahun jadi klaster COVID baru sih. Tapi, kalau pengawasannya nggak ketat, ya akan sama aja kayak Nataru sebelumnya. Orang-orang akan tetap cari cara untuk ngakalin supaya bisa tetap liburan. Bukan dongeng, bukan drama Jepang, apalagi sinetron. Putri Mako dari Jepang resmi menikahi kekasihnya yang berasal dari rakyat biasa. Pernikahan pasangan yang sudah bertunangan sejak 2017 itu berlangsung kemarin Selasa 26 Oktober 2021. Berbeda dari pernikahan kerajaan biasanya, serangkaian upacara formal dan perayaan ditiadakan. Mereka juga menolak hadiah pernikahan senilai 153 juta yen atau sekitar 19 miliar rupiah yang biasa diberikan kepada perempuan yang meninggalkan keluarga. FYI, Putri Mako adalah keponakan Kaisar Naruhito. Sementara Keiko Muro yang kini menjadi suaminya dulu merupakan teman kuliah Putri Mako dan sekarang bekerja di firma hukum Amerika Serikat. Karena keputusan itu, Putri Mako harus turun tahbah. Soalnya, perempuan dalam kekaisaran Jepang nggak bisa naik tahta krisan dan kehilangan gelar kerajaan saat menikah dengan orang biasa. Setelah menikah, Mako dan Komura akan pindah ke New York. Bisa nih jadi film romantis? Ya, kita doakan supaya pernikahan Putri Mako dan suaminya, Keiko Muro, bisa langgeng dan bahagia ya. Nah, itu dia 5 kabar untuk hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi jam 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Makan Aicua. Nggak bosan ngingetin, Sabtu minggu nanti akan ada Narasi Playfest. Jadi buruan, amankan tiketmu di playfest.narasi.tv. Oke? See you Narasi People. Have a nice day! Sub indo by broth3rmax